Intro Apa itu? Ini, saya mewakili gesternya Mark Marquez Di motor Yang ini baru pertama kali dalam hidup saya ngeliat Seorang Marquez bisa sampe begini Tapi pake dua jari kamu ya, jangan satu Enggak, ya begini juga boleh sih Cuman ini mau pemilu Enggak boleh juga, ini artinya beda Pemilu, jadi begini Tapi saya rasa ini masalahnya lebih dalam Dimana kita harus gali sekarang ini ya Mungkin kita bicara duluan tentang Onda dan Marquez Onda dan Rings Onda dan Mir Onda dan Nakagami kan Itu pembalap super semua Ya super semua dimana kita harus Gali dalam supaya mengerti situasinya Itu pasti situasinya itu udah mulai sejak Mark itu cedera parah Ya kan sejak itu kan 2020 hilang arah Ya cedera parah Terus ya sementara Dan di dalam waktu itu juga ada Sebetulnya Onda lakukan sesuatu yang sebetulnya Betul Itu adalah panggil seorang namanya Jorge Lorenzo Yang sebetulnya punya pengalaman yang luar biasa Jorge Lorenzo yang didatangin sama Gigi Delinya ke Ducati Dan didenaring habis-habisan sama Gigi untuk improve motornya Sampai motornya bisa jadi kayak begitu kan Itu Lorenzo juga Habis itu kan Onda panggil Bagus itu Tapi bedanya apa? Nggak didenaring Nggak peduli Karena memang Onda Kalau kamu lihat histori Dari zaman dulu dia selalu berfokus Dengan satu pembalap Ada zaman Mikduan Ada zaman Rosi Rosi Ya kita bicara yang dekat-dekat aja ya Ada zaman Bar Markets Bar Markets ya pokoknya Pembalap pasus saya yang Masih ada Dominant Yang legend Tapi jangan lupa bro Zaman dulu Pembalapnya ke-2 nya Pembalapnya ke-3 nya Pembalapnya ke-4 nya 5 nya 6 nya Karena pernah kan Onda juga turunin 6 motor Mereka itu kalau nggak dominan Kalau bukan bintangnya Tapi kalau nggak ada bintangnya Mereka bisa Podium Bisa podium Bisa juara Ingat nggak Waktu Contohnya Mikduan itu Mundur dari MotoGP Alex Trivia jadi juara dunia Betul Betul nggak Waktu Juga Rosi mundur Ke Yamaha Ke Yamaha Abis itu kan Ada stoner Juara dunia Bahkan Stoner Gibernau Ya Gibernau Juara dunia Nggak juara dunia Tapi dia ada Exist Runner up Runner up Marko Melandri Runner up Artinya apa Motor itu dulu Terkena sekali Karena semua pembalap Bisa pakai Betul nggak Betul nggak Tapi sekarang ini beda sekali situasinya Yang pembalap utama ada Dia bisa jatuh Dalam satu weekend Lima kali Dimana pembalap yang lainnya Semuanya ada di rumah sakit Ya Sekarang apa namanya Begitu Ya Kalau kita bicara Dan pembalap yang dia punya Bukan kalian-kalian juga Juara dunia Kita bicara Mir Dua kali juara dunia Moto3 dan MotoGP Kita bicara Rains Oke lah Dia bukan juara dunia Tapi dia hobi menang Hobi menang Kemarinnya dia nggak lama Menang juga di Amerikan Abis itu kan Di Mujelo Amburadul Jatuh di Arabiata Satu kamu tau sendiri Kalau jatuh di Arabiata Itu high side Itu pasti kaki patah Ya parah banget dia itu Sampai nggak bisa ikut Dan kemarinnya kita adalah Puncaknya Menurut saya Dimana seorang Warrior Pelawan Pejuang Angkat Apa namanya warrior Pejuang Pejuang Angkat bandera putih Di sirkuit favorit dia Di sirkuit favorit dia Dan Kalau dibilang Kayak Ada statement terakhirkan ini Semuanya lagi ngomong itu Itu soal Miller Yang dia bilang Kamu jangan terlalu banyak Complain semuanya Semuanya harus Pokoknya kerja keras Dan itu adalah Alatnya Yang sekarang Atau motornya Yang sekarang kamu ada Dan kamu harus Itu Boleh bikin statement Saya setuju Bahwa pembalap itu Tapi ada limit Kalau kita udah bicara jiwa Jiwa pembalap loh Yang dimana Apa namanya Marcus kamu tau sendiri Itu bukan pembalap Yang senang selesai Di posisi nomor 14 Seperti anak-anak kami Kemarin Itu kemarin lucunya Ditanya sama anak-anak kami Oh Kalau aku sih Aku udah jatuhnya Ratusan kali Aku udah berhenti Bawa motor Honda Kayak begitu Ya udah Keadaannya begini Ya selesai di posisi nomor 14 Ya memang Itulah Honda sebenarnya Tapi Mark gak mau Ya kenapa gak mau Mungkin Dapat kali juara dunia Seorang dia selalu berdominan Dan dia usaha Dia warrior Dia usaha keras sekali Kemarin untuk Di depan Tapi jatuhnya tuh Parah banget Sampai terakhir Jatuhnya di warm up Ya Aisai juga Nanti aku explain In detail Kenapa Aisai itu terjadi Apa Dan apa Masalahnya Honda Dan Honda sendiri tau Masalahnya itu Jangan salah bro Honda Honda bukan perusahaan yang Pecil Pecil loh Mereka itu Oke Balik lagi Kenaka kami di belakang Dia bilang Sama sekali gak ada Di warm up kan Baktu Mark Aisai Naka kami ada di belakang Dia bilang Sama sekali gak ada kesalahan Dari Mark Market sendiri Tiba-tiba Mark Market Ada di atas Di langit Iya Dan saya takut banget Lihatnya Terus teran aja Waktu di race Saya juga mikir Ya logika wajar Dan aku turunin troto Kalau sekarang Jack Miller bikin statement Yang keras sekali Dimana dia bilang Stop berhenti komplain Dan kerja keras Ya oke lah Saya setuju dengan itu Mungkin kalau komplain Eceh-eceng Dari motor yang Gak buang Kamu kiri kanan Itu bisa mengerti saya Kayak Contohnya Yamaha Yamaha itu gak bisa perform Memang gak se-level Tapi minimal Yamaha itu masih bisa di Suruh belok Di belok dan di handle Iya Oke Jadi saya gak terlalu 100% Setuju sama Miller Meskipun saya adalah orang yang Selalu keras Suka kamu tau Aku bilang Kamu jangan banyak Bawel Tapi ini beda cerita Iya Oke Apa yang teknikal issue Dari Honda Nanti kita bicara Apakah Honda bisa dapat Solusi ini atau tidak Karena Honda adalah Pusahaan Gede bro Kita harus dalamin sedikit Isunya Honda itu Sebetulnya begini Yang kemarin saya belajar Dari waktu saya nonton Aku nonton dari FP1 FP2 Apa namanya Gak bisa panggil FP lagi ya Namanya P1 P1 P2 P3 Q1 Q2 Q1 Warm up Race Spring race Race semuanya Oke Kecuali race gak ada Gak ada Mark Ngerah Ya Masalahnya itu adalah Di aerodinamis Menurut saya Dan di elektronik juga bro Kenapa Aerodinamis kenapa Apa masalahnya Honda sebetulnya Kenapa Honda Kamu lihat dua kali Eyesight sampai Iya Kenapa bisa eyesight Oke Sekarang masalahnya Honda Adalah apa Dia untuk Supaya bisa block Supaya bisa rem Supaya bisa Fast entering Dia harus berhatiin depannya Betul gak Betul Supaya itu ada Grip Gripnya Dengan Lakukan itu terlalu banyak Karena aerodinamis Honda kurang canggih Masalahnya apa Bagian belakang Jadi terlalu enteng Dimana seharusnya Elektronik masuk Untuk mengkontrol Wasbelakang Gak lakukan itu Sekarang di MotoGP Sekarang kamu lihat Eyesight Jarang banget bro Tapi Kemarin dua kali Dikirim ke langit Kalau misalnya Honda Oke lah Orang bisa bilang Yaudah Kalau belakangnya terlalu enteng Dan elektroniknya secanggih Ya pindah aja Beratnya di bagian belakang Kan bisa kita kan Masalahnya apa Depannya terlalu enteng Tidak ada Jadinya apa Nah bisa Belok Nah ini masalahnya Sebetulnya Kamu pikir Honda Gak tau masalahnya ini Bukan perlu Orang seorang Mateo Bukan insinyur Untuk kasih tau mereka Mereka juga tau Masalahnya ini Tapi Dan Apakah mereka punya Resources Untuk Berubah total motornya Ya punya lah Cuman Mereka harus Benar-benar Fokus Jangan lupa Kemarin di Mujelo Vice President Honda Datang Di Mujelo Di pitnya Honda Aku bilang Vice President Honda Bukan HRC ya Bukan HRC Bukan HRC Beda Beda Jauh lebih besar Itu Honda Men Bukan HRC HRC divisi Divisi racing Kepala bagian Kalau Honda Itu Semuanya Vice President Kalau kamu tau sendiri Kalau orang Jopan udah Kirim Orang sepenting itu Ya pasti Masalahnya Apakah masalahnya Cuman di motor aja Aku rasa Tidak cuman di motor aja Bro Kenapa Contohnya Motor masih bisa menang Di hosting Berarti bukan Total 100% gagal Betul gak bro Betul Kalau gak Mana bisa menang Di hosting Atau gimana bisa Kemarin di pitri Di kondisi basah Sangat sulit Mark Jadi ke depan Jadinya kan Menurut saya Honda harus dapat Yang apa Bagusnya Dan improve Dengan Kalau kamu tanya sama saya Apakah Honda Bisa lakukan drastis Untuk tahun depan Ganti motor Total Bisa aja Dia pernah lakukan dulu Masalahnya Honda gak pernah Inovasi terakhir ini Kalau dia Kalau dulu Kita udah pernah Bicara ini Jadi trendsetter Sekarang trendsetter Trendsetter itu Adalah Ducati Ingatlah Zaman dulu Zaman dulu Honda kan bisa Masuk tiba-tiba Di Degang Project Yang total baru Yang gila Yang Honda NR NR 500 3 piston Oval Itu 4 stroke loh Jangan salah Di era 500 Itu stroke Habis itu Dia bisa kasih motor Ke Fred Dispenser Yang ingat gak Yang revolusionari NSR Tahun berikutnya Dengan Tanki Di bagian Bawah Enjin Ya 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 Dan gagal total Ya Tapi Maksud saya Dia selalu Revolusi Apa namanya Dia bikin Revolusioner RC211 5 silinder Nah itu Dia itu selalu Di depan Benar-benar Di depan Dengan insinyur Dengan ini Tapi masalahnya Bukan cuma ini Aku pikir Dia punya teknologi Untuk lakukan itu Karena orang bilang Wah itu sekarang Aerodinamis itu Gak bisa Emang Kan Honda ada di Formula One Pesawat juga ada Formula One Apakah dia gak punya Ases untuk aerodinamik Please deh Come on Benar gak bro Nah sekarang Masalahnya dimana lagi Di manajemen Manajemen ini mungkin Dipit juga Udah gak enak Udah gak enak Kalau Puic ini Sekarang udah digantung Ya bro Udah digantung Udah dikitar kursi Di bawah kaki Tinggal indam Iya Tapi orang Jepang Sifatnya gak begitu Dia akan Keluarin Puic Tapi dengan cara Ala Jepang Sopan Dengan banyak terima kasih Pindah ke tempat lain Ya Meskipun Harus digituin Emang Karena kesalahannya Dari dia sendiri Juga banyak Nomor satu-satunya itu Pedrosa Itu salahnya yang paling besar Nomor duanya itu Dia gak pernah Manajemen sendiri Sekarang Kapan terakhir onda Ya kita balik lagi ya Ke manajemen Kapan terakhir onda Juara dunia Terus kemana-mana Waktu ada siapa Livio Supo Sama Nakamoto Nakamoto Dua-duanya dibuang Sampai dua-duanya dibuang Kita gak tau Apa terjadi di dalam Karena Sebetulnya Kenapa mereka perginya Atau kenapa mereka dibuangnya Dengan banyak terima kasihnya Seperti itu Itu kita gak tau Di belakang Ada apa Tapi Karena orang Jepang Gak akan keluarin Masalah kayak begini Masalahnya internal Jepang Kamu pernah Kalau orang-orang Eropa Kan Mereka Latinos Panas Kalau mereka berantam Atau apa Itu semua orang juga tau Kalau orang Jepang Begitu enggak Kamu susah Baca Orang Jepang Tapi Saya yakin Bahwa kalau Sampai Vice President Onda Onda Datang ke Mujelo Itu untuk Ambil Dan report Untuk ambil Keputusan yang sangat drastik Dan saya yakin Kenapa bro Kalau sekarang Apa namanya Apakah Onda Akan terima Kalau misalnya Mark Marquez putus kontra Tahu tahun 2024 Marquez pindah Dia tuh malu bro Oh bisa terjadi loh Ya bisa terjadi Tapi dia malu Dia gak akan mau Soalnya kalau Mark pergi Siapa yang tinggal Oh Lorenzo Sapadori Dan saya mau tanya satu lagi Kalau misalnya Mark Tiba-tiba Banyak spekulasi kan Banyak gosip Sekarang kadang-kadang Mas Rasa Dia bilang Oh Mark aja bisa aja Putus kontrak sama Gak bisa bro Karena terlalu banyak Interes Apa namanya Interes Terima kasih Ada Marquez Sekarang kalau kita Kalau Marquez misalnya Putus kontrak hari ini Dia kemana bro Oke Iklan dulu Abis ini Ada quest dari Federal Oil Oke Sebentar dulu Nah jadi Kita keseruan ini Federal Oil sih lagi seneng ya Di jalan ke-9 Alex Marquez ke-7 Walaupun Hitungan mereka masih kurang Marquez juga Tapi beda Marquez juga Marquez dengan motor yang lebih baik Oke Oke Tapi nanti Abis kita ngebahas Marquez Baru pertanyaan Lanjut Jadi Kalau sekarang misalnya Marquez putus kontrak Tiba-tiba ini Dia kemana Di Dukati gak bisa Karena gak ada tempatnya Sama sekali gak ada tempatnya Dan Pasti seorang Marquez Mau ke satelit tim Gak mungkin bro Dia maunya tim Factory Tapi Mar is smart Ya Tapi ini Tapi gak bisa bro Sekarang Dukati full KTM KTM gini Dia KTM Belum tentu bro KTM punya dua pembelapian Luar biasa Menurut saya Satunya Adalah Brad Binder For me And Jack Miller Dua-duanya lagi performa Dan dia aja Taros Seorang Pedro Acosta Di standby Dia minta Pedro Acosta Tahun depan Masi di Moto2 Pedro Acosta Dia gak ada tempatnya Agustus Fernandes Betunga lagi performa Pohle Espargaro Cidera Dari dulu Sela lube bagus Si KTM Si KTM punya kontrak Sama Amerika Sampai tahun 2024 Dia gak mau Mungkin sama Agustus Fernandes Tidak Tapi masih mau Di reconfirm Soalnya Everett Punturel Senang sekali Dia minta Standby Jangan salah Pedro Acosta ini Punya Opsi Pindah tim Pindah tim Sesudah tanggal 30 Juni ini Dia punya kontrak Sama KTM Sampai Sesudah tanggal 30 Juni Dia bebas On the market Dan kalau saya Perusahaan Itu saya ambil langsung Jadi gini KTM aja Punya Opsi Untuk pembalap Yang Bintang Yang lagi naik Naik down Dia punya Namanya Pedro Acosta Dia punya Jack Miller Dia punya Brad Binder Itu bukan prioritas Untuk dia Ambil market Dan keluarin duitnya Segitu banyak Bukan prioritas Betul gak? Itu betul Yamaha Mark Mungkin ke Yamaha Napain dari Dari panci Jatuh ke Gorengan Dari panci Ke apinya Nah mungkin dong bro Yamaha sekarang Situasinya kita tahu semua Tapi kita bisa balik Ke kasusnya Johan Zarko Aku bicara Kalau dia putuskan Johan Zarko Itu dimana Seorang Didi Delinya Dia intervensi Dia buy out Kontrak Dia sediakan Tapi Johan Zarko Bukan Mark 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 itu Delapan kali juara dunia Johan Zarko Dulu dua kali juara dunia Tapi dimotor Menurut saya itu Masalahnya ini Kita bicara sponsor Repsol Kita bicara Red Bull Kita bicara Onda Kita bicara Kemaluan Orang Japan Kita bicara Seorang Delapan kali juara dunia Berarti Mark Sekarang posisi Susah sekali Pindah di tim yang lain Sekarang kalau dia putus konten Dan saya yakin Mark itu adalah gentleman Dan dia gak akan Lakukan itu Karena Onda juga tunggu dia Waktu dia Jadi Market ini adalah Di dalam Kandang Yang mas Terlalu besar Untuk dirinya sendiri Dan susah Untuk keluar dari Masalah ini Jadi kita harus tunggu Dan menurut aku Kita akan lihat Reaksi dari Onda Aku yakin Akan lihat Dan Mungkin untuk 2024 mereka Total revolusionari Keluar dengan motor yang baru Dan mereka harus Lakukan itu Dan saya Meyakin juga Bahwa Mark Akan balik Balap lagi Meskipun Aku mengerti kemarin Kalau dia bilang Sorry Aku gak terasa Bisa balap Kalau saya sendiri Lima kali jatuh Kayak kemarin Dua kali high side Dia udah beruntung Gak terjadi apa-apa Aku juga Mikir loh bro Weekend ini udah Dikasih tanda Lima kali Apakah saya harus Itu normal Manusia Itu Membalapnya Memu sewarior apa Seberani apa Itu pasti bro Itu tanya dengan diri sendiri Kita kan tetap manusia Apakah saya Mendingan turun Atau tidak Di Portugal Dia kan Pata Jempol kiri Jempol kanan Disini kan Pata jempol kiri Dia kan Fraktur juga Kemarin Tanpa dia jatuhnya Kayak begitu Pasti Dia punya Apa Benturan Sakit Seluruh badan Sakit banget bro Mungkin saya Dijatuhnya nomor tiga Udah Sorry Haleluya Caw 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 bye Ya kan Ya gimana Sekarang mau nyalain Mar juga enggak Ya enggak bisa juga Ya Dan waktu dia Giniin Dan ditanya Apakah itu Langsung kan media kan jahat bro Apakah itu Kamu lakukan itu kepada Motor Tidak Dia bilang Aku lakukan ini kepada Situasinya Situasinya yang Sangat sulit Ya semuanya berarti Karena juga enggak ada Ya pasti enggak Karena enggak ada reaksi Dia udah bilang Aku udah kasih tahu Apa masalahnya Tapi sampai sekarang ini Enggak diapa-apain Enggak bawa apapun Sama onda Dari onda Dari japan Sekarang kita tahu sendiri Bahwa hari ini Sama besok Stefan Bradel Ada di Mizano Khusus untuk Testing Banyak sekali Katanya Parts Dari onda Yang dibawa Dan dia punya Makanya kemarin Enggak ada di Apa namanya Di Sakserin Dimana Di Sakserin Sebetulnya Bradel Itu orang Jerman sendiri Sering sekali kan Dia juga prestasi Dan turun Dan onda selalu turunin Dia untuk dapat data Tapi kali ini tidak Karena mereka Takutnya bisa terjadi apa-apa Kepada dia Habis semua Jadi mendingan Mendingan Ini Tapi kalau misalnya Sekarang bro Mark enggak ada Nanti di Asen Rins enggak bisa balik Belum balik Mir enggak ada Mir enggak ada Sorry Rins enggak Yang balap itu Cuma Naka kami sendiri Atau mungkin Bradel Bisa dipanggil Atau gimana Atau mungkin Ikerlek Uwona Mereka panggil lagi Tapi ya Situasinya sangat sulit Untuk Dari onda sendiri Situasinya kan sulit Super sulit Untuk Bar-market juga Tetapi saya yakin Bahwa onda Akan Seperti zaman dulu Dia akan lakukan reaksi Yang luar biasa Dia pernah lakukan reaksi Dengan pembalap Dia selalu bisa ambil Pembalap yang luar biasa Dan saya yakin bahwa Kebagian masalahnya ini Balik lagi Adalah di manajemen juga Dan kalau Balik lagi Seorang Vice President Onda Datang itu Pasti aku menunggu Secepat mungkin revolusi Aku gak nunggu Market berhenti Atau market Bisa kontrak Aku gak percaya itu Tapi sekarang ini Saya gak tau Kalau kamu Tapi sekarang ini Yang kita lihat ya Kalau di jaman dulu Honda bisa melakukan Keputusan sebesar itu Karena dia adalah Pabrikan terbesar Pabrikan paling Mendominasi Tapi ingat Dulu itu Belum ada Namanya KTM Dengan yang Dananya juga bisa dikatakan Unlimited Tapi bro Dibanding Honda Mereka gak ada apa-apanya Memang Tapi Buat pembalap Akan ada opsi-opsi lain Dulu itu seperti Kalau kita bicara sepak bola Itu kamu semuanya benar Tapi coba Kamu bayangin Kamu tau lah Pride-nya orang Jepan ini Pride-nya orang Jepan besar Kalau dia gak reaksi ini Dia malu loh bro Tapi kalau Resikonya Masuk ke rumah sakit Kayak Jagoan-jagoan Honda Kayak gini Mereka akan berpikir juga Nggak Karir mereka juga Betul Makanya mereka akan reaksi dengan Bikin motor baru Dan untuk tahun ini Mungkin Ya pembalapnya harus lebih Ngerimo Ya Cooldown dulu Jadi Apakah bisa Seorang Mark Mir Riz Cooldown Itu mereka harus bisa Karena mereka dibayar Apalagi Mark Dengan gaji kayak begitu Dia Nah gaji terlalu besar Kalau saya sih Cuman satu dengan Miller Ini Adalah bahwa Sorry Mereka harus Cooldown Kalau memang prestasinya Belum bisa menang Cooldown sedikit Kerja keras sekali Untuk mendevelop motor Aku setuju Dengan Miller Dengan itu Tapi Kalau Mark Punya hak untuk Komplain Dimana dia bisa Taruhan jiwa Ya punya lah Hak untuk Komplain Dengan masalah Kayak begini Ya saya rasa Bahwa Dan isu sekali lagi Yang lainnya Aku gak mau berdiskusi Kayak kemarin Ada isu lagi kan Mark jatuh Dan tabrak Zarko Keluar dari Pete Kamu tau gak Masalahnya disitu Dimana Bukan kesalahan Dari Mark Bukan kesalahan Dari Zarko juga Itu masalahnya Keluar dari Pete Itu terlalu bahaya Terlalu menutup Karena sebelumnya Sesudah itu Juga Binyales jatuh Dan Alex Marquez Lagi keluar Kamu liat gak itu Dia tipis Lewatnya tipis banget Jadinya hampir Terjadi lagi Dan beberapa kali Itu Itu bahaya Itu kamu keluarnya Dia kan susah Kecuali kayak Di Sentul jaman dulu bro Ada Ada Marsha Dengan bandera merah Atau bandera hijau Ingat gak Boleh keluar Berhenti Boleh keluar Mungkin di MotoGPK Begitu kan Jadi Jadi mungkin Harus bikin Underpass Dan keluar dari Sebelah sana Salah satu Salah satu Solusi Tapi Masalahnya kemarin Bukan dari Zarko Bukan dari Mark Dan Kalau Mark itu Dengan sekarung Masalah Onda jatuhnya Dan pressure Dimana dia mau performa Dengan pushy nya Dia itu Sebanyak sekali Dia nyalain Karena dia cross Apa namanya Track Untuk pergi ke pit Kan dia lari Itu sangat bahaya Dan sebetulnya gak boleh Dan Bezeki juga lakukan itu Karena Melihat Mark lakukan itu Dengan Atau dia Atau Mark Sebetulnya Gak langsung Ke sana Untuk Bicara sama Zarko Karena Zarko kan Waktu ditabrak Kan jatuh di bawah Dan Semuanya bilang Wah ini Mark itu gak punya hati Dia gak langsung Ke sana Kalau Mark ke sana Juga bahaya Karena Banyak sekali motor Yang datang Dan bisa jatuh Dan selain itu Waktu di pit Kan Mark ke sana Dan tanya Jadi Dengan segala macam Masalah dia punya Jangan terlalu Sekarang Jangan terlalu Apa namanya Bawel Dan semuanya Dinilai sampai Apa namanya Hal hang Ya detil itu Ya karena Ini masalahnya Udah besar Dan saya berharap Bawa Honda Bisa bangkit Dan saya berharap Bawa Mark Bisa bangkit Karena talenta Pasti masih ada Dan ingat loh ya Juara dunia tertua MotoGP adalah Usia 32 tahun Marquez sudah 30 32 tahun itu adalah Valentino Rossi Valentino Rossi Jadi kalau secara Sejarah MotoGP Marquez itu Cuma punya 2 tahun lagi Untuk menjadi juara dunia lagi Betul Enggak By logic ya By logic By logic By history By logic Betul Oke balik lagi ke race yang kemarin Karena kita harus bahas Soal race yang kemarin juga Tunggu dulu Apa itu Ada hadiah Silahkan Dari Grace ini Sponsor kita Federal Oil Sebutkan 3 Nama-nama Oli Yang diproduksi oleh Federal Oil Nah Sebutin aja Kamu tau Lalu Jodh quiznya ada Quiz Feder Menjawab Jadi Kampanye kali ini adalah Quiz Feder Menjawab Dan juga Feder juga lagi Sepedah seneng Finish 2 pembalap Top 10 Akhirnya Alex Marquez Tidak ditabrak orang Selasai Selasai ke delapan ya Di race Ke tujuh Ke tujuh Betul Ke tujuh Dan sprint race ke delapan DJI Ke delapan ya betul Oke balap ke Ducati One make race Di Sassen Ring Oke Tapi ini Bagus kamu start dengan One make race Karena Delapan Ducati Di dalam Sembilan Apa namanya Posisi pertama Iya Onda pernah Dan dia rekor Mensa main rekor Bukan rekor Lima Ducati Di depan Satu, dua, tiga, empat, lima Itu pernah terjadi Di tahun 2003 Iya Dengan onda Nomor satu Rossi Nomor dua Tamada Nomor tiga Biaggi No Biaggi nomor empat Nomor empat Baros No Bukan Baros Oke saya lupa Ah Gibernau Nomor tiga Gibernau Biaggi Dan Niki Aiden Aiden Oke Ke enam Kapi Rossi Dengan bukan onda Dan ke tujuh Dan ke tujuh Orang Japan Wildcard Dengan onda juga Aku lupa namanya Pokoknya Hito Bukan Bukan Lupa deh Pokoknya ada enam onda juga Jadinya Lima 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 onda ini Di depan Dan Ducati Jadi Kalau sekarang Zaman sekarang Zaman Zaman Ducati Jadi Jangan bilang Ya Kalau bisa dibilang Ducati Cup Mau bilang Ducati Cup Mau bilang One make race Itu silahkan Ya memang begitu Artinya apa Yang lain Harus kerja lebih keras Untuk mendapat Se-level Ducati Karena Ducati ini Gak pernah Se-level ini Yang bikin inovasi Selalu Ducati Dan selain Ducati Siapa Aprilia sebetulnya Aprilia bikin inovasi Juga sendiri Banyak sekali ya Yang dia punya Contohnya Fairing yang Seperti Peti Itu dibikin oleh Aprilia Aprilia Areodinamis Yang luar biasa Di bawah Sama di atas Juga sama Tengkinya Sama bagian depan Sangat free Flow Untuk flow Itu beda sekali Itu kecil banget Itu bagus banget Itu gara-gara apa Gara-gara seorang Namanya Massimo Rivola Yang pernah kerja Lama sekali Di Formula 1 Dimana dia kenal Semua best Insenior Areodinamis Dimana dia punya Koneksi Untuk Bawa inovasi Inovasi yang baru Jadi sekarang Espetasi saya Kalau yang lainnya Semuanya copy paste Bisa dibilang Termasuk ATM loh bro Oh iya Kalau kamu copy paste Kamu bisa mendekati Tapi gak mungkin Bisa melewati Begitu sama Sudah berubah lagi Ya Jadi Apa namanya Balik lagi Ya Yang lainnya Seperti Yamaha Atau Onda juga Harus kerja keras sekali Untuk Apa bisa matching Tapi di histori balapan Itu selalu begini bro Di histori hidup orang Di histori hidup kamu Histori hidup saya Pasti kita gak selalu di atas Kadang-kadang kan di bawah Tapi gimana punya Kemauan untuk membalik Nah itu Apakah Onda Yakin saya Bahwa Onda punya Atau Yamaha punya Keyakinan itu Pasti Pasti punya bro Dan Dan justru ini Harusnya Menurut saya Terjadi Mendorongan Kepada Onda dan Yamaha Untuk balik Di puncak atas Ya Jadi Oke lah Dan Kita bicara soal Race Sekarang Dimana Aku enjoy banget Sebetulnya bro Kemarin Lebih kepada Race panjang Dari sprint race Karena Fightnya 10 lap terakhir Antara Seorang Jorge Martin Dan Peco Banyaya Itu menurut saya Extraordinari bro Sampai mereka Di waterfall Overtake Satu sama yang lain Di waterfall itu Scarynya Kayak apa Hampir ditabrak Kamu tau Di waterfall itu bro Kamu keliatan dari TV Gak bisa Benar-benar Mengerti Securam itu Securam Berapa itu Karena efek dari kamera Sama Katanya disana itu Langsungnya itu Scary banget Dan itu Peco overtake Martin Dari luar Martin overtake kembali Jadi Dan Apa yang suka Bahwa Peco itu Gak give up bro Dia bisa aja bilang Oke lah Saya seneng dengan Posisi nomor dua Tidak Dia tuh Mengusaha keras sekali Untuk selesai di depan Dan dia kalah Cuma 63 Zero point Zero 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 point Zero point zero sixty three Jadi hampir Kalau misalnya Karena finish line kan Di saksering kan Dekat 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 Kalau biasanya kan Jauh Kalau ada jauh sedikit Pasti Dapat itu Artinya apa Ormatin Martin Dia Apa namanya Bagus banget Dia deserve Juara Pantas untuk jadi juara Tapi Aku juga Ormatin Peco Karena dia gak Nyerah Dan dia usahakan Nah ini bedanya Satunya lagi bro Yang penting Yang kita bahas disini Kalau kamu lihat di sprint race Martin itu menang Dengan gapnya 2,4 second Dimana Dari satelit Kelihatan Dari satelit Bahwa di Sektor dua Martin Jauh lebih cepat Daripada Peco Di dalam Cuman 15 lap Martin ini gap 2,5 second Gila gak bro Di race Hari minggunya Gak bisa Kamu tau kenapa Ban Tidak Baca data Peco itu Sempat Baca data Martin Di sektor Nomor dua Dan dia Apa namanya Lihat Setupnya Motornya Dan Elektronik Martin Bagaimana Dan jadi Di warm up aja Gapnya itu Udah hilang Di sektor dua Peco udah Sekencang Martin Dan di race itu Gak ada sama Itu kekuatannya Dari Dukati Dengan delapan Motor Empat tim Dan semuanya Bisa baca Data Bisa saling Baca data Satu sama yang lain Itu bantu Sekali Dukati Untuk Maju Dengan Teknologi Karena data Yang masuk itu Dari pembalap Dengan punya karakteristik Yang berbeda-beda Banyak sekali Bro bayangin aja Sementara Honda Cuman Satu Empat motor Satu yang turun Ya tapi yang turun Cuman satu Dan selain Yamaha Itu cuman dua pembalap Mana bisa lawan Pasukan segitu kuat Tapi dulu Kenapa Honda bisa bagus Yamaha bisa bagus Mereka motor banyak Ya Tetapi gini bro Dulu Dulu Beda Itu Contohnya Kita bikin contohnya Di kelas 500 Migduan itu Dia gak pernah Bagi data Kepada Tim-tim Honda Yang pribadi Atau satelit Dan Honda Dulu ya Contohnya Honda Repsol Kita bicara Honda Seperti mau bicara Yamaha Atau apapunnya Pokoknya Tim-tim resmi Dia gak pernah Bagi data Sama tim-tim satelit Gak pernah dulu Karena Tim satelit Sama tim pabrik Itu beda jauh Kalau sekarang Itu gak ada bedanya Karena dengan Dukati bikin Trend yang baru ini Dimana tim satelit Kalau kita bicara Pramak Bisa dibilang Itu tim Itu tim Factory loh bro Atau semi factory loh Dia punya Pembalap factory Dia punya Motornya Factory Dan itu Pentingnya juga Tau gak Bagusnya apa Kalau kamu lihat Peko Banyaya Sama Ini Dulu pilih Ferry yang bawahnya Yang kecil Kalau sementara Zarko Sama Martin Pakai ferry Yang peti Yang lebih lebar Lebih lebar Jadinya apa itu Ada dua opsi Ada dua opsi Dimana juga Insinyur dulunya Pasti paksa Kamu pakai ini Kamu pakai Karena aku perlu data Nah itu Di tim Japan Yang sekarang ini Tapi kalau mereka Gak bikin motor Yang menarik Gak ada yang Mau juga Tim satelit Belanja di kamu Belanja motor kamu Betul gak bro Jadi semuanya kan Maunya motor yang Kenapa Kepentingan sponsor Untuk ini Kalau gak Gimana bisa balap Kalau tim Chris ini Sekarang dulu Kalau dulu Dia pakai onda Sekarang disuruh Balik ke onda lagi Menurut kamu Carlo mau gak Rambutnya gondrong Numbu langsung Numbu langsung Dia gak berani Ke Indonesia loh Iya makanya Pasti digebukin Sama Pak Mul Pak Adi Betul Apa namanya Pak Menteri Mukulin dia Dia gak bakal berani Gak mungkin Jadi ya Balik lagi Kemarin Extraordinari Show Martin Sekarang Kalau saya belum Resi ini Kita bilang bahwa Lawannya Peko Adalah Bezeki Sekarang ini Kita bilang bahwa Lawannya Peko Adalah Martin Tapi kalau kamu Lihat Apa yang saya Bicara sekarang Yang konstan Satunya itu adalah Peko Artinya apa Yang orang Paling bagus Di MotoGP Menurut saya Sekarang ini Masih Peko Karena dia tetap ada Disitu Satu kali Bezeki naik Satu kali Martin naik Aku mau lihat Kalau Martin Tahun ini Itu jauh Lebih bagus Daripada sebelum Sebelumnya Tahun lalu Dia kan Kalah seatnya Sama Bastian ini Karena performnya Kurang Tapi jangan salah Aku harus Belain Martin Ingat gak Tahun lalu Bahwa ada Motor Factory Motor Factory Ini Ini Kekuatan dari Jijidilinya lagi bro Motor Factory Di awal-awal Dipakai sama GP22 Dipakai sama Banyaya Yang banyak jatuh Ingat gak Yang banyak jatuh Selalu komplain Ingat gak 5 respet Kan mereka Step back Mereka bikin motor Antara yang baru Sama yang lama Sementara Martin sama Zarko Gak diganti Motornya Jadi Masih dipakai Motor yang GP22 Yang Resmi 22 Yang liar Sekali Yang susah diendo Dimana Peko Banyaya Diganti Step back Dimana Jijidilinya Mila Enggak Untuk Martin Sama Zarko Gak mau Karena aku Perlu tetap Data dari situ Dimana Martin Crash banyak sekali Zarko Crash banyak sekali Karena motornya Adalah liar Engginya Adalah lebih liar Dimana mereka Dari semua data ini Bikin GP23 Nah itu Makanya Kalau Martin Saya harus Salahin Gara-gara Performa tahun lalu Terlalu banyak jatuh Kita harus Mengerti juga Kenapa Motornya Memang Motor total baru Kenapa Orang mungkin Gatau Tapi ada alasannya Dan Sekarang ini Martin Improve juga Sendiri-sendiri Lebih dewasa Lebih punya Pengalaman Dan sekarang Dia mengerti Bahwa Kalau gak bisa Menang Saya senang Di posisi nomor dua Kita lihat di Mugello Kemarin Dia bilang Aku gak bisa Lawan Peco Aku tahu Kalau saya mau Tangkap Peco Di Mugello Akan Jatuh Daripada Saya jatuh Aku dapat Poin Sama juga Peco di sprint race Kemarin Di Sakserin Dimana dia tahu Bahwa gapnya Terlalu jauh Dari Seorang namanya Jorge Martin Yang sangat sempurna Dan dia Senang dengan Posisi kedua Kalau di main race Dia attack Karena Feeling sama Motornya bagus Karena Memang Kalau dilihat Lap-lap terakhiri Itu Peco Jauh Punya Kelebihan Sebetulnya Dia bikin Campeco Daripada Martin Tapi Martin Pinter sekali Bisa tutupin Semua lubang Nah Jadi Jadi Kalau sekarang Kamu mau Lawan pasukan ini Of Super rider Pasukan dimana Ada juga Timnya banyak sekali Kalau mau Dibilang Ducati Tapi Boleh Dibilang Ducati Tapi Cara kerja Orang Itali ini Sorry to say Beautiful Beautiful Selain itu Kita harus bicara Performa juga Dari Dari Zarko Mister Podium Mister Podium itu Bagus banget Kemarin Ya karena Di sprint race Oke lah Dia gak bisa Naik podium Tetapi Dia dekat sekali Podium Karena dia Apa namanya Fighting Ya di main race Kemarin itu Super sempurna Ya Dia harus Apa Kekurangan dari Zarko Menurut saya Kalau dia benarin Kualifikasi Dia bisa Start dari Bukan Dia selalu Karena harus Nyusul dari Belakang Nyusul dari Belakang itu Kalau yang di depan Bikin gap Kamu mau Kencang apa Gak bisa nyusul juga Jadi gini Zarko itu adalah Dia dari belakang Menyusul ke depan Untuk podium Ketika dia Ketika dia start di depan Dia mundur Ke belakang dulu Baru kembali Ke depan Tapi 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 Espektasi saya Bahwa tahun ini Sooner later Si Johan Bisa jadi juara Dengan jumlah Podium Yang dia punya itu Ya betul Itu gak wajar Orang membaca Dia tidak pernah Juara seri Betul Agak anomali Betul sekali Dan saya Lihat bahwa Pramak tim Terakhir ini Luar biasa Mereka sering podium Itu Pramak tim Terakhir ini Lebih bagus dari VR46 Makanya motornya Lebih bagus Karena Zarko Dan Martin sendiri Pake GP23 Sementara ini Di tim VR46 Bezeki dan GP22 Masih GP22 Meskipun motor yang bagus Itu kan Motor juara dunia Jangan salah Tapi step upnya Dari Ducati GP23 ini Memang Top banget Di belakang Ada pembalap Wallcard Namanya Jack Miller Dia motornya Agak beda sendiri Ya betul sendiri Itu adalah Motor Orange Tapi Kalau kita juga Mau bahas Soal Tamarakan antara Zarko sama Binder Menurut saya Sangat adil Awal-awal race Binder yang kasar Di Zarko Dan hampir jatuh Dan di sprint race Dan terakhir race itu Zarko belas dendam Dengan tikungan Yang masuknya Sebetulnya sempurna Dia udah di dalam line Dan Apa namanya Binder bisa Lebar Dan selesai Di belakang Zarko Menurut saya Ini semuanya Di sprint race Ini menurut saya Semua ini Normal Dan Sangat sportif Aku Hit you You hit me back Selesai Aku Kadang-kadang Benci sekali Sama media Oke lah Media tau sendiri Harus bikin Kita juga media Harus bikin Suasana panas Supaya menarik Tapi kadang-kadang Terlalu Kebanyakan deh Terlalu banyak Terlalu Akhirnya jadi Terlalu Hal-hal yang utamanya Jadi gak seliput Betul sekali Menurut saya Performa dari Jack Miller Kemarin Lumayan bagus Karena dia Dilimit banget Dengan motornya Saya lihat bahwa Binder kan coba juga Usahakan juga Di Di race utama Kan dia lagi Fight untuk Podium sebetulnya Tapi karena dorong lebih Daripada seharusnya Kan dia Sampai Human error mistake Dan Miller juga Dilimit banget Artinya KTM improve Tapi bro Kalau kita mau bicara lagi Lawan Ducati sekarang ini Ya akan ada Track tertentu Dimana Mungkin Apa namanya KTM akan perform Dan akan jadi juara Tapi kalau Bisa dibilang Setiap Di setiap Di setiap Track Dia akan perform Kita belum bisa bilang gitu Kalau kita sekarang Bisa bilang Di setiap track Ducati bisa perform Bisa banget Biar yang ini aja Kemarin Saksering itu Sebetulnya itu Dari zaman dulu Bangar itu Ducati selalu Struggle Setelah mati Di Saksering Kemarin Dalam Ducati Di sembilan posisi Jadi Jadi Karjana Itu seperti Miller bilang Dia harusnya Lihat di dalam Box dia sendiri Pit dia sendiri Dimana KTM Harus kerja lebih keras Untuk Level in Ducati Dan Miller Miller bilang juga Bahwa Ducati gak selalu Kayak gini Waktu dia juga Datang Susah sekali Dan mereka Kerja track Dan semuanya Kan bisa Mungkin Pesanan dari Miller Ini harus dibaca Dengan Pendapatnya yang berbeda Mungkin dia Dia bilang Oke lah Kalau sekarang ini Kamu gak Se-level Udah It's time to work And to And mungkin Untuk turunin Kamu punya ekspetasi Supaya bisa Membantu tim sendiri Untuk Mendevelop Jadi gini Kadang-kadang Kalau kita pakai Translate Itu kan banyak orang Mentranslate Pembicaraan mereka Pakai Google Translate Itu bahasanya Kaku banget Jadi kadang-kadang Kita mesti Apa ya Mencari esensinya Mencari esensi Kadang-kadang Kayak dalam bahasa Inggris Itu banyak sekali Hal yang Artinya Maknanya beda banget Betul Kayak kadang-kadang Dia harus lebih Linian Kalau kita pakai Acara katakanan Linian itu kan Sebenarnya kan Irip Tapi kan sebenarnya Linian itu Sebenarnya lebih fleksibel Jadi kadang-kadang Katanya itu Maknanya bisa beda banget Kalau kalian menggunakan Google Translate Betul sekali Betul sekali Ketujuh Sama juga Kalau ada Balik lagi sedikit Kalau di bahasa Indonesia Kamu ada cerita lucu Yang Yang lahir di Indonesia Kalau kamu Translate Di bahasa Inggris Pasti gak lucu Atau terbaliknya Cerita lucu Di bahasa Inggris Jadi Ditermajakan Sama juga Kadang-kadang Harus berinterpretasi juga Apa Pembalap Masuk pembalap Dan masukan dari Miller ini Mungkin Lebih dalam Dimana dia bilang Oke lah Aku gak ngerti Mungkin motor Gak selevel motor Tapi kita Mau gak Kurangin ekspektasi Supaya bisa Mengimprove dengan timnya Itu normal Apalagi Miller itu kan Bukan dari Inggris Bukan dari Amerika Dari Australia Bahasanya juga beda Tahu sendiri Dia kan farmer Petani Iya beda Bahasanya beda Sama kayak saya dan kamu Aku petani Kamu apa Orang kota ya Saya orang kota dari dulu Selain orang gila Nah itu orang gila ya Udah terbukti itu Oke Grezzini Pertama kali Dalam lima seri terakhir Alex Marquez Tidak ditabrak Dan tidak menabrak Betul sekali Dan ini Dia lakukan sesuatu Dia bilang Mungkin dengan tim Grezzini sendiri Dia bilang Eh guys Kita butuh point Point itu di MotoGP Duit loh bro Oh iya Jadinya apa namanya Dia mungkin bilang sama Alex Aku tau kamu mau fight Untuk podium Cooldown sedikit Dapat point Dija Kamu harus wake up Kalau kamu gak wake up Tahun depan Kamu bisa nganggur Bisa nganggur Jadi Dija kemarin Bagus loh bro Iya Dia tuh bagus banget itu Selain itu Kita harus bicara Oh satu fakta lagi Kemarin yang terjadi bro Kamu tau gak Peko sama Martin Selasai race 20 detik Lebih cepat Dibanding tahun lalu Dimana Fabio Quartararo Jadi juara 20 detik 20 detik Dengan 30 lap Artinya apa Hampir 1 lap Satu sekund per detik Itu gila loh bro Itu kencang banget Sementara Fabio Quartararo Sanmori Selesai 33 detik Dari Martin Jadinya Kalau dibanding tahun lalu Oke improve Yamaha Tapi gapnya Antara Yamaha 33 detik itu gila loh Tadi kita bicara khusus Soal Yamaha Bicara Aprilia sedikit Salah pilih ban Nah ini Aprilia Aprilia dan Alexis Pergaro Main jolly Dimana dia Pilih ban soft Judy Judy Why Gak perlu Karena dia juga Udah bisa perform Untuk apa Untuk apa Yuk lakukan itu Aku gak ngerti Kalau misalnya Mixed Condition Seharusnya Start dengan rain Kamu Ambil jolly Dan bilang Oke lah Aku start dengan slick Karena saya yakin Gak akan hujan lagi Dan itu kamu memang Awal awalnya jauh Dan tiba-tiba keluar batari Tiba-tiba green Dan dengan slick Kamu bisa menang Karena start dari Paling belakang dong Itu boleh ambil risiko Tapi kan Aprilia Kenapa Udah start di depan Ya Selain dia Fabio Quartararo Dia juga Pilih ban soft Cuman dua-duanya Dimana Mereka berdua itu Sanmori Kalau Kalau Maverick Vinales Oke lah Dia apa namanya Engine meledak Meskipun Menurut saya Performa dia kemarin Jelek banget ya Kita bicara dari Dari free practice Sampai Kualifikasi juga Kalau ini terbalik Kalau Aprilia Gak hasil level Ducati Lebih bagus Menurut saya Masih lebih bagus Daripada KTM juga Menurut saya Karena tahun lalu itu Prestasi Luar biasa Tetapi menurut saya Aprilia gak punya Pembalap utama Pembalap Yang Apa namanya Yang benar-benar Bintang Yang bisa jadi juara dunia Cuman itu aja Karena kalau sedikit Kurang Itu bisa kompensasi Dengan skill pembalapnya Tapi skillnya ini Untuk yang berharap Aprilia Dapetin Mark Marquez Gak mungkin Karena gajinya Mark Marquez Semusim sudah lebih besar Daripada biaya operasi Onal Cost Aprilia Semusim Tapi ini bro Kalau Piaggio mau bisa Oh ya Piaggio duitnya ada Kalau Piaggio mau bisa Colanino Tapi sekarang Apakah mereka mau Lakukan ini Atau tidak Kalau saya Aprilia Kalau saya Colanino Yang punya Piaggio Habis-habisan Aku kasih duitnya ke market Kalau ada kesempatan Tahun 2024 Kalau benar-benar Dia mau putus Meskipun saya gak percaya Dari Honda Cuma satu-satunya Wah aku kasih Aprilia mau jadi juara dunia Dengan motor kayak begini Nah itu pembalapnya Ya karena memang Aprilia itu Hanya sedikit di bawah Ducati Itu pembalapnya Benar sekali Jadi Menurut saya Aprilia ada Oke lah Gak se-level Ducati Tapi lebih bagus dari KTM Cuman pembalapnya Lagi gak perform Dan yang perform Sebetulnya Olivera Tapi jangan lupa guys Olivera punya Punya Saya kasihan sama dia Dia punya Dia kemarin PC10 loh Dia sama kondisi Kayak Bestian ini Dia baru balik dari Cidera Parah Jadinya kan perlu waktu juga Untuk Dia udah lama absen Dia perlu juga waktu Untuk Tapi kemarin PC10 Tapi jangan lupa Aprilia yang dia pakai Aprilia yang tahun lalu loh Aprilia tahun lalu Sama Aprilia tahun ini tuh Katanya dari Alex Markets Eh sorry Dari Alexis Pergaro sendiri Dia bilang Lebih bagus daripada tahun lalu Berarti orang tanya Kalau memang Aprilia Lebih bagus daripada tahun lalu Kenapa kamu gak bisa Perform Dia jawabnya pinter Dan saya setuju Oke kalau Kalau Aprilia baru Improve 5% Dibanding Yang tahun lalu Ducati improve 10% Honda Di improve 20% Ya gitu ceritanya Sekarang kita Untuk terakhir Di MotoGP Dan kita Sesudah ini Bicara sedikit Tentang Karena kemarin Ada news sedikit Tentang Apa namanya Market Soal pembalap pinter Dimana 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 Untuk terakhir Kita harus bicara dengan Yamaha Yamaha kelihatan banget Bahwa Quartararo dulu Kalau selesai terlalu Di depan Di depan Morbideli Tapi sering-sering jatuh Dia juga capai jatuh Dia angkat Bandera putih Dan dia tunggu Apa namanya Improvement Dari Yamaha sendiri Supaya dia bisa Full throttle Kemarin itu Sebetulnya sih Lihat Morbideli Sama Quartararo Selesai 13 dan 14 Sedih sih 12 dan 13 Itu sedih sekali Karena 14 sih Sedih sekali Tapi Saya rasa bahwa Mereka mau main aman Mereka gak mau cedera Mereka gak senekat marques Kalau Yamaha Juga Untuk lakukan ini Satunya yang dia harus lakukan Harus bikin Revolusi Atau total Berubah di engine Karena engine ini Keliatannya ketinggalan banget Harus di engine Ya di V4 itu Kalau udah 4 cilinder online Udah Gak matching lah Bisa dibilang bro Jadi Kita gak tau Mereka lagi kerjain itu Kita gak tau Karena kan orang Jepan Sangat tertutup Masalahnya Ada satu yang masih diingat ya Yamaha itu sama sekali Gak punya sejarah Bikin V engine loh Jarang sekali Mereka bikin V engine Itu yang jadi masalah Sekarang dengan Ya tapi gimana lagi bro Atau harus dimaksim Harus cari solusinya Sebenernya Ini sebenernya Kalau kita bicara sejarah ya Zaman dulu Di era GP500 Itu biasa loh Pabrikan Motor Kita bisa bicara Ini April ya Zaman era Max BG Di 250 Dia pakai mesin Honda loh Iya betul Bodinya April ya Tapi mesin Honda Iya betul Dan itu bukan Hal yang tabu Sebenernya Jadi mereka beli mesin Seperti di F1 Beli mesin Untuk Mendekatkan Performas secara Instan dalam waktu dekat Jadi Ini sesuatu yang bisa Bahkan sampai di era Marco Simon Celi pun Masih basisnya Honda Sebagai tambahan info Sebagai tambahan info aja Iya tapi Iya betul sekali Jadi Pokoknya Pokoknya Yamaha sendiri Harus Apakah Morbi dipertahankan Oke gini bro Kalau kita bicara soal gini Morbi Dali kemarin ditanyakan Apa kamu Akan di Confirmkan bali Atau di Kontrakkan bali Dengan Yamaha Kata siapa Aku yang mau Jadi Tembalap yang Yamaha Dia balikin lagi loh bro Betul juga Seorang runner up Juara dunia Seorang juara dunia Di Moto2 Dia juga Capek kali Morbi Dali beda Dari Quartararo Kalau Quartararo kan Banyak bacot Kalau Morbi Dali Kan diam terus Tapi orang diam Tau Kalau udah ambil keputusan Atau punya kesempatan Gak bisa dirubah Tapi kesempatannya Paling besar Untuk Morbi Dali pindah Itu di tim Grazini loh bro Kalau Fabio Di Janjantonyo Cuman itu doang Dan itu pun Kalau di Janjantonyo Makin beratakan Karena gini Martin gak mungkin pindah Dia udah bilang Yalah gak mungkin lah Karena dia factory Dan dia lagi fighting Dia gak mau ke Yamaha Ngapain Orang gila Dia udah di tim Sebetulnya tim Prama Itu satellite Tapi factory Dan itu tahun depan Akan dikasih juga motor Dan disupport full Oleh Gigi Dali nya Dia gak akan pindah Sampai 22-4 bro Ya harapan dia sih Pindah di tim factory Ducati Bukan di tim factory Yamaha Dia gak mau Selain apa Mungkin-mungkin Kalau misalnya Kalau misalnya Pedro Costa Gak di confirm Sama KTM Tanggal 30 Juni ini Kontrak habis Dia Yaudah Dia gambling Satu tahun Udah aku gambling Di Yamaha Bisa aja jadi Bisa aja jadi Bisa aja jadi Tapi Morbi Dali itu Belum tentu juga Belum tentu juga Cuman satu-satunya Yang saya bingung Siapa di tim Grazini Kalau misalnya Yang lainnya VR46 Ini lucunya kemarin Cerita VR46 Kalau kita bicara tentang ini Ditanya sama Uco Karena kan harus tau guys Bahwa kontraknya Kontraknya Bezeki Adalah di VR46 Bukan di Ducati Factory Iya sama seperti Alex Marquez Betul Ducati Factory Minta Bezeki Si Uco bilang Boleh Kalian bikin kontrak Dengan pembalap saya Untuk Tahun 2024 Boleh kalian Tetapi Apa namanya Kalau mau dari sekarang Untuk cuman pindah di Pramak Jangan Biar aja dia di VR46 Kalau kamu mau Kasih aja Motornya yang baru Dengan harga yang Satelit tapi Karena kamu yang mau Itu menurut saya Masukakan Valentino Ross itu Pelitnya setengah mati Jadi ya Bisa terjadi Jadi kalau menurut saya Tahun depan VR46 Sama Pramak Sama Zarko gak kemana-mana Dia lagi perform Dan dia Gigi Delinya Perlu dia Perlu banget Dia gak mungkin Zarko kayak super baik Belum waktunya Kalau KTM Bawa Pedro Acosta aja Susah Berarti pembalap yang gak ada Kan masih dikontrak Sampai tahun 2024 Oke Gak mungkin Grazini aja yang bisa Cuman satu spot Satu spot Karena Alex Marquez Gak mungkin kemana-mana Gak mungkin kemana-mana juga Alex Marquez Aku udah bicara sama aja Kemarin saya Whatsapp Dikonfirm ulang Karena mereka suka banget Dengan Alex Itu aku I guarantee you Alex Marquez disitu Gak akan kemana-mana Udah dikonfirm Sama Grazini Mereka senang banget Dengan Alex Onda Rins Sekarang mana Mau pindah dari Dari Onda Untuk pergi ke Yamaha Gak mungkin lah Untuk apa Nah sama juga Mir juga Ya sekarang Jadi semuanya frozen Benar-benar Sampai tahun 2024 Itu baru kita 2024 Semua kontrak pembalapnya Habis Disitu bisa reshuffle Tapi kalau untuk tahun depan Maksudnya tahun 2025 Kalau tahun depan itu masih sama Tapi Acosta Arbolino Nah itu Itu dua itu Itu dua super talent Yang gak mungkin disiasiakan Betul Makanya saya bilang Cuman satu-satunya adalah Grazini Grazini sama Yamaha Apakah Morbidelli Mau pergi ke Grazini Tapi nanti Arbolino Gimanain Gak mungkin Ya gak mungkin Kecuali mau di Mau Salah satu kontrak Di Aprilia Mau di MP kan Tapi Ada satu nama Sebenernya cukup resiko Tapi Raul Makanya Tapi Tapi Raul ini kan Kesayangan dari Rivola Rivola bilang bahwa Raul itu sebetulnya Pembalap paling bagus Di Aprilia Cuman dia belum bisa Keluarin maksimalnya Dan itu Kesayangan gak mungkin bro Jadi Dan sekarang ini Kalau kita bicara Marquez lagi Mau di Aprilia sama Kalau mau putus kontrak sekarang Disuruh Bayar penalti 20 juta euro loh Siapa yang mau bayar Penalti aja Belum Gajinya Gajinya Marquez aja Satu musim aja Udah 20 juta euro Makanya Menurut saya Cuman yang saya Dimana saya ragu Adalah Yamaha Dengan Morbidelli Sama Grazini Dengan Dija Itu aja Yang lainnya Ya Benar Arbolino Bisa naik Atau tidak Ya benar Paul Acosta Bisa naik Atau Paul tetap Paul akan dikasih Kesempatan Karena kan Dia kesayangannya KTM Dan dia kan balik Dia kan cedera abis Gak mungkin dibuang juga Masa mereka punya Gak jadi Tesser ID Pembentukan tim baru Gimana nih Mungkin tahun 22 Sorry Pembentukan tim baru Itu ada gosip Dari Dari Mark VDS Dari VDS Dari VDS Ada gosip Pada akan ada tim baru Tapi kita harus lihat Bahwa Dorna Kalau kasih slot Atau Kalau Saya tahu sendiri Untuk masuk tim baru Harus beli tim lama Jadi Tim baru Atau dia Ya misalnya Beli Apa Salah satu tim Salah satu tim Ducati Tetapi Apakah Solid semua Ya Kayak culdi mereka pakai Ducati lagi Bisa aja Tapi solid semua Grazini gak mungkin Gak mungkin Pramak gak mungkin VR46 gak mungkin VFactory gak mungkin Oh kita belum bicara Bastian ini ya Oke Cuman terakhir Welcome back Dia itu lagi Dapat kondisinya Sorry aku tadi lupa Step by step Akan balik Dan kalau Bastian ini Seperti Peko bilang Udah 100% Kemarin yang fight di depan Pasti bertiga Martin, Bastian ini Dan Peko Bajan Dan kita tunggu momentum itu Saya rasa kita Ke Moto2 aja Moto2 dulu Eh jangan lupa Inget Dapat baju Dapat jaket Dapat tas Dari Federal Oil Ya Sebutkan oleh Federal Oil Jarang-jarang loh Alex Marquez gak ditabrak orang Itu rekor loh Pedro Acosta Kita udah bicara Panjang lebar Kemarin dia Extraordinari Dia dapat Pole position Lap record Best lap di race Race utama Dengan gap Dengan Untouchable Sebetulnya Pedro Acosta ini Adalah talenta Yang gila bro Yang luar biasa Udah baru Cuman 3 tahun Di MotoGP Tapi dia udah Satu kali juara dunia Next Marquez Dia bisa dibilang Next Marquez Saya percaya Karena kalau dia pegang juga Dan juara dunia juga Di Moto2 Dia Next Marquez Next Marquez Next Marquez Next Marquez Next Marquez Whatever Next Mikduan Whatever ya Pokoknya Bintang Ya itulah Kita bicara Makanya hati-hati KTM Kalau menghilang Dari tangan sendiri Pembalap kayak begini Mungkin gak Honda Bukan Gak ke Honda Gak Siapa tau Gak kita bicara Konyol ya Kita bicara konyol Pedro Acosta ke Grazini Ada bicaraan juga Kalau Kalaupun Arbolino Tapi Honda Kalau Grazini Lakukan itu Ya siapa yang bisa Salahin bro Ya Ducati bilang ini Kalau Kalau Grazini Bisa dapat Pedro Acosta Dan bisa dikontrak Dua tahun Tahun kedua Dia bisa jadi Juara dunia Itu dia Dia over Minta motor baru Kalau Grazini Saya rasa Bawa dia Mikir itu bro Pasti mikir loh Mikirlah Kenapa gak Saya rasa bahwa Aku akan tunggu Sampai Tanggal 30 Juni Ini nih Karena dia kan Opsi sampai Tanggal 30 Juni Kalau 30 Juni Opsi gak diambil Sama KTM Dia free Bisa jadi Kenapa gak Grazini Ada satu hal Yang kalian harus Bicarakan Pembalap itu Gak cuma cepat Dia butuh Nilai jual Betul Tony Arbolino Nilai jualnya Tidak sebesar Dan Betul Dan kalau Tony Arbolino Arbolino Tahun ini Gak bisa naik Karena semuanya Tertutup Dan dia gak jadi Juara dunia Dia masih bisa lah Satu tahun lagi Di Moto2 Betul Masih aman banget Karena tahun 2025 kan Kesempatan lebih luas Karena semua kontrak Kehabis Seperti selalu Carletto bilang sama saya Gak harus maksa naik Kalau situasinya gak Memungkinkan Memungkinkan Karena kalau kamu maksa Dengan sih Bisa lebih bahaya Daripada tunggu satu tahun lagi Di Moto2 Kenapa? Karena kalau kamu naik Terpaksa di tim yang gak benar Dan kamu gak bisa prestasi Bisa seperti Jadi kayak Remy Garden Iker Lecuona Bahkan Raul Abis Salah satunya juga Di Kolobulega Di Herge Semuanya menghilang Dan pergi ke Bukan menghilang sih Ada di Championship Berbeda Tapi sayang banget Kalau seorang Tony Arbolino Yang satu-satunya Yang bisa keep up sedikit Dengan Pedro Acosta Dan jangan salah Untuk sementara ini Dia masih leading Championship Kalau kemarin dia dapat Posisi dua jelek Tidak Karena kemarin gak bisa lawan Artinya apa dia? Dia tuh udah luar biasa Karena terakhir Dixon naik Dan Dixon lebih kencang Dari Lebu nya Dia tutupin semua Semua Kesempatan Supaya dia bisa selesai Minimal urutan dua Jadi kita chapeau juga Sama Tony Dixon kemarin Seperti Dixon Sembilang kali podium Dan sembilan kali podium Dia di Moto2 itu Semuanya di Posisi nomor tiga Jadi dan Sooner later Tapi Dixon itu akan Akan maju Yang minimal yang kita Improvement dari tahun lalu Di Dixon Dia gak jatuh sebanyak Dulu Jadi dia Lagi prestasi Aku Ada satu pembalap Pembalap Jepang Yang tahun lalu tuh Bagus banget Sekarang menghilang Itu bro kamu harus mengerti Ada dia itu Walaupun dia cedera Sudah sembuh Ya tau Tapi cedera nya dia Kemarin parah Dan dia sedikit Kena di mental Tapi kalau Mental mungkin Karena jatuh di Sepang Iya betul Salah satu pembalap Yang bisa juga Ah sorry Naik di MotoGP Tahun depan itu Adalah cuma dia doang Ganti Nakagami Untuk replace Nakagami Tapi itu bukan naik karena Dia prestasi Tapi naik karena Keperluan dari Japan itu Tapi apakah dia mau Apakah dia mau Dengan lat kondisi Seperti itu Kalau dia gak ambil Kesempatan untuk naik Dan setiap tahun gak mau Kapan datang lagi Kesempatan Ini bisa habis loh bro Kalau dia tahun nanti berikutnya Gak bisa performa Atau balik di papan atas Di MotoGP Bisa menghilang itu orangnya Hati-hati Tapi kan Nakagami Juga tidak ada Iya Bisa aja sih Cekinello sama Onda Juga bilang yaudah Pembalap Japan lagi gak ada Lagi gak perform Yaudah kita ganti Dengan pembalap yang lain Iya sih bisa sih Iya Udah Moto3 Olda Oldgado Urutan 3 Tapi dia masih Lading Championship Dengan Rey sangat dewasa Finally Finally Dennis Honchu Juara race Di Moto3 Dan Finally Dia itu Lakukan itu Dengan Sempurna Dan dia habis Belajar dari Mujela Karena Kena marah Mungkin Dari seorang Kenan Sofoglu Eh Lo napain Pengalamannya Banyak Masalah terakhir Mau kabur di depan Tunggu dong Di belakang Sampai Tiku ngantar Di mana Kamu bisa Teking Akhirnya 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 Dia kemarin Disakserin Lakukan hal tersebut Dan selesai Jurutan utama Dennis itu Bagus banget Loh bro Sebetulnya Dia talenta Bertalenta Dia Mungkin siapa tau Dengan Kemenangan kemarin Dia bisa Udah peca Telor Telor Dan dia bisa Fighting Sama Olgado Karena dia Masih punya Kesempatan Untuk jadi Juara Dan Ayu Mosasaki Bikin kesalahan Denny Sonchuk Yang race Sebelumnya Sama Presis Di mana Dia dapat Pole position Dengan Satu sekund Daripada Semuanya Dia satu sekund Denny Sonchuk Pole position Punya Pace Di Praktis Luar biasa Dia selalu Di depan Tapi Dia Di race Sempurna Tapi Di lap Terakhir Dia bikin Kesalahan Yang Sama Presis Leading Di depan Jadi Leading Di depan Dan di mototree Susah Leading Di depan Di lap Terakhir Kecuali Kamu udah Punya Gap Jauh Kalau udah Bersama Itu Pasti Yang Menang Slip Stream Meskipun Dia mungkin Mikir Karena Finish line Dekat Itu Betul Betul Kalau kamu Tutupin Pintunya Tapi Mototree Terlalu Kecil Jadi Menarik Menarik Race Menarik Dan langsung Minggu depan Langsung Minggu depan CRC Untuk semua motor Semua pembalap Namanya BPJS Apa itu Buat pembalap Kalau cedera Jadi lebih murah Kepus ke semas Oh gitu Orang gila Oke Kalau begitu Guys Berterima kasih Berterima kasih Sama sponsor kita Ya Federal Oil Dan berterima kasih Kepada Alex Marquez Yang berhasil Tidak dibatabrak Berterima kasih Dengan KYT Dan Suomi lagi Dan Riding Style Ciao guys Minggu depan Bye 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 Sampai